Saat itu gue udah drop posisinya, karena yang gue tau sekarang HIV itu tidak bergejala seharusnya. Tapi lo setuju ga kalo om mamanya seorang LGBT lebih rentan untuk terkena virus HIV? Gue ga setuju. Gue dari kecil tuh udah ngerasa, dari gue TK gue udah ngerasa ketertarikan sama cowok. Lo pacaran berarti sama laki-laki mulai kapan? Lulus SMA gue baru mulai pacaran, karena sampe SMA gue masih menutup diri. Yaudah gue masih belum berani. Dan akhirnya pacaran kedua, gue mulai memberanikan diri untuk melakukan oral sex. Setelah pacaran ketiga, barulah perawan gue lepas disitu. Yaudah terus begitu blok masuk, itu rasanya sampe ke ubun-ubun tak rasanya, ya kan itu sakit banget. Yaudah oke gitu, yaudah lo berapa orang sebenernya, gue panggil temen-temennya. Dan lo tau disitu ada berapa orang? Sepuluh orang tak. Ampun pak guru, ampun pak guru, sebetulnya. Ah, ah, abang udah keluar, kata-kata gitu. Selamat datang di Ability Podcast. Yes, believe in yourself. Banyak masyarakat awam yang salah kaprah tentang hal satu ini. Hal satu ini mungkin agak sensitif ya untuk banyak masyarakat awam gitu. Tentang HIV-AIDS. Banyak orang yang salah kaprah, salah mengartikan dan lain-lain. Bahkan ada yang sampe menjauhi orang yang terkena HIV-AIDS. Padahal sebenernya tidak seperti itu. Daripada gue ngomong, ya kan lebih baik langsung sama orang yang pernah mengalami tersebut. Hai Randi. Halo. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita ngobrol panjang, enaknya kan kita ada minuman lah. Kita dapet sponsor utama dari Ajib Coffee. Ajib Coffee. Ajib Coffee. Ajib Coffee. Nah, ini salah satu wetters yang cantik, jelita, mungil. Thank you, Kak Arak. Karena gue dari tadi syuting udah berkali-kali, gue minum air putih aja. Oke, nice. Jadi Ajib Coffee ini salah satu coffee shop yang cozy, enak buat kalian nongkrong, buat kerja di cafe, enak di sini. Karena biasanya kalau ngerokok nih, kalau atau enggak temen lu yang ngerokok ke cafe, biasanya di mana ngerokoknya? Di luar kan? Di luar. Karena di dalam kan? Kepanasan, kurang nyaman dan lain-lain. Nah, Ajib Coffee ini boleh ngerokok di dalam, karena disediakan fasilitasnya smoking room ber AC. Oh wow. Jadi ngerokok tanpa perlu khawatir kepanasan lagi. Nice, Ajib Coffee. Jadi sebelum mulai, silahkan coba di luar. Yang ini jenisnya apa nih? Variannya apa? Ini strawberry, eh iya strawberry milk ya kalau gak salah. Strawberry milk ya. Rechiaco. Rechiaco ya, Rechiaco ya. Oke aku coba ya Ajib Coffee. Ya silahkan. Enak. Enak seger. Enak seger. Iya tapi gue suka. Enak ya, oke. Kita masuk ke pembahasan. Kegiatan lu, akhir-akhir ini gak main? Aktivitas lu. Selain gue sebagai pekerja di LSM ini. LSM gue. Oh LSM apa tuh? Yayasan Pesona Jakarta. Itu yang bergerak di penanggulangan HIV dan AIDS. Gue juga sebagai dancer juga. Terus gue sebagai drag queen juga. Drag queen itu apa? Drag queen itu yang kayak cowok transformasi dancer. Yes drag queen. Oh salah satu gender ya? Iya iya iya. Kan gender sih dia kayak ekspresi kali ya. Itu salah satu pekerjaan juga kok di Jakarta. Oh iya? Iya. Jadi maksudnya gini kayak lu ada acara ulang tahun. Terus pengen surprise nih ada si Jennifer Lopez KW. Nah gue lah disitu. Oh impersonate? Iya semacam itu. Oke oke. Drag queen namanya? Drag queen. Oke oke. Jadi kalau ada acara-acara bisa berarti ngubungin lu ya? Oh bisa langsung kontak aku. Oke. Terus apa biasanya job-jobnya lagi drag queen itu? Udah selain drag queen terus dancer juga gue masih jalan. Suka di TV juga tampil. Sama itulah yang paling utama pekerjaan gue adalah pendamping untuk penanggulangan HIV dan AIDS. Oke jadi lu aktivitasnya di organisasi tersebut? Yes. Oke sebelum kita masuk ke organisasinya gue mau nanya dulu tuh. Gimana awalnya maksudnya lu sampai di diagnos HIV? Awalnya adalah ketika dulu itu gue nakal banget. Itu zaman dulu gue tuh main kesana kesini namanya masih muda ya. Iya. Ya sempet juga kan gue sempet menghasilkan duit dari situ ya. Oh i see. Iya. Oke. Ya udah gue jalanin aja saat itu gue belum tau apa-apa tentang HIV dan AIDS saat itu. Ya udah and finally gue terdiagnos sempet ngedrop dulu abisnya gue terdiagnos ditemenin sama nyokap saat itu. Oke. Udah finally ketahuan lah gue disitu. Apa gejala-gejalanya yang lu rasain kok lu sampai memberanikan diri untuk gue keliatannya HIV. Gejala-gejala yang lu rasain apa? Saat itu gue udah drop posisinya karena yang gue tau sekarang HIV itu tidak bergejala seharusnya. Oh. Namun begitu dia memasuki fase AIDS dia bergejala. Oh berbeda ya HIV dan AIDS? Beda HIV dan AIDS itu. Apa? What is different? Simpelnya HIV itu virusnya kalau AIDS itu adalah kumpulan penyakit. Oh i see. Berarti HIV dulu baru AIDS ya? Iya betul. Pasti orang yang AIDS berarti pasti mengalami HIV berarti? Pasti. Cuma orang HIV belum tentu dia masuk ke fase AIDS. Oh kalau umumnya ditindak cepat berarti tidak sampai AIDS berarti? Iya betul. Oke. Nah kan banyak orang awam ya tentang HIV ini ya? HIV AIDS. Terus pasti ya kalau orang yang tidak ada edukasi dengan mereka. Apa? Gue juga termasuk gue juga gitu. HIV AIDS itu kan mengerikan sekali ya? Ya betul gak? Nah. Awalnya kan lu lemes berarti ya? Iya. Gue ngedrop dulu tuh saat itu. Ngedrop dulu ya. Terus apa step selanjutnya yang lu rasain? Jadi saat itu gue udah mulai batuk-batuk. Ya udah yang kayak oh batuk-batuk terus gitu. Terus habis itu lambung udah bermasalah. Udah ngedrop banget. Makan dimasukin apa aja serba salah. Finally gue cek darah lah. Ke dokter deket rumah gitu sama nyokap ditemenin. Disitu lu baru ketahuan hasil darah gua. Tuh. Bahwa lu HIV? Yes. Apa langsung AIDS atau HIV dulu? HIV dibilangnya. Bilangnya HIV ya? Ya. Emang selalu phoniesnya HIV sih. Kamu AIDS gak gitu? Oh gak langsung AIDS berarti ya? Ya HIV dulu. Cuma emang sebenernya gue kalo gue inget-inget. Ya itu gue masuk kelas AIDS. Karena gue udah ngerti saat ini. Gitu. Udah teredukasi udah banyak belajar lu ya. Nah. Apa sih yang indikasi gitu. Orang sampe kena HIV AIDS itu. Dari mana aja gitu kalo bisa orang. Sebab-mesababnya orang kena HIV AIDS gitu. Penyebabnya ya. Cara menularnya ya. Cara menularnya itu bisa dari hubungan seksual. Gonta ganti pasangan tanpa pengaman. Dan dari jarum suntik bergantian. Jarum suntik bergantian itu maksudnya gimana? Biasanya pengguna narkoba. Oh. Narkoba suntik. Biasanya satu jarum suntik diganti-gantian. Ganti-gantian. Ya. Oke terus. Itu sih yang paling simple itu lah. Paling simple itu ya. Ya. Tapi ada kemungkinan gak? Maksudnya terkena HIV AIDS selain dari itu? Dari proses kelahiran. Bisa juga. Orang tua yang terkena AIDS? Ya misalnya si ibu terkena AIDS terus dia melahirkan secara normal. Yang gue tau itu adalah kalau orang terkena HIV AIDS dilarang untuk proses lahiran secara normal. Pasti disaranin lewat Cesar. Lewat Cesar? Ya. Terus pas lu tau bahwa lu kena HIV AIDS apa yang lu lakukan? Untungnya. Perasaan lu dah gimana? Ya. Itulah perasaan gue tuh bener-bener drop disitu. Cuma untungnya sih gue masih ini ya. Nalar gue tuh masih jalan gitu. Pikiran normal gue tuh masih berjalan. Jadi gue gak ngedrop banget gitu kan tak. Jadi nyokap gue saat itu cuma bilang gini. Udah tenang nak disini ada mama. Nyokap bilang gitu. Gue bilang. Ya oke itu yang pertama gue lakuin adalah gue minta maaf ke nyokap gue. Bilang mama maafin ya gini. Udah gak usah dipikirin. Sekarang tugas kamu adalah ikutin apa dokter bilang apa. Minum obatnya gimana kamu ikutin. Ya udah aku ikutin saat itu. Udah. Proses gue untuk menuju kembali normal tuh sekitar satu setengah tahun. Cukup cepat ya. Jadi gue bener-bener gak kerja saat itu. Karena gue masih lemes segala macem. Mau berdiri aja gue kayak sempoyongan. Separah itu ya. Ya dokter sih nyaran ini gue itu harusnya dirawat di rumah sakit. Cuma nyokap gak mau. Gak mau. Ya dia bilang. Gak saya mau rawat anak saya. Kayaknya gue rawat jalan. Rawat jalan berarti. Apa sih yang lu rasain selain lemes gitu. Efek-efeknya orang yang terkena HIV AIDS itu seperti apa. Selain lemes ya itu dia. Ada kumpulan comorbid. Penyakit comorbid itu kayak kumpulan penyakit dari luar. Misalnya contoh kayak flu. Dari flu aja kalau orang di dalam tubuhnya udah ada virus HIV itu bisa membahayakan gitu. Oh lebih ganas gitu. Ya jadi lebih ganas dari flu nanti tiba-tiba bisa jadi ke TB paru lah. Atau masuk kemana jadi kayak gitu sih. Kalau itu di AIDS ya? Itu kalau udah masuk tahap AIDS seperti itu. Kan kalau gue liat gitu di internet gitu kalau orang kena HIV AIDS itu kan sampai kayak kurus. Sampai mati sampai ada yang meninggal ya. Perubahan jiwa gitu. Lu sampai di tahap mana yang lu rasain? Berat badan turun drastis iya saat itu. Oh iya lu rasain dulu? Enggak ini gue udah gemuk banget ini. Dulu tuh gue berat normal gue aja saat itu 48 itu berat normal. Oke. Begitu gue sakit gue turun sampai ke 35 saat itu. Itu udah parah banget ya. Cuma gue gak ngerasain badan gue turun nih. Karena gue juga gak pernah nimbang-nimbang kan. Cuma emang temen-temen sekitar gue yang bilang kok lu kayak kurusan banget sih dan itu drastis gitu. Saat itu gue masih nari. Masih nari. Masih walaupun gue udah batuk-batuk tapi gue masih nari gitu. Ya udah. Dari situ lah. Jadi gue berat badan gue terus gue ngalamin itu. Yang yang respon keluarga lu mungkin mama lu tau? Keluarga yang besar lu tau waktu itu? Yang tau saat itu nyokap cuma bilang ke tante doang adiknya nyokap. Apa respon mereka? Tante lebih open mandate lagi. Dia malah nenangin nyokap lagi kayak udah mba tenang mba gitu. Terus setelah keluarga lu ada temen-temen lu yang kasih tau atau tau sendiri mereka? Temen-temen sih paling mereka inilah biasa namanya circle ya. Ini kayaknya sakit ini deh. Ini kayaknya sakit ini gitu. Cuma gue gak pernah open status ke temen-temen. Oh lu gak pernah open status? Ya gak pernah. Gue cuma ke keluarga gue sama ke pasangan gue saat itu. Oke. Terus respon pasangan lu ketika lu ngomong gitu? Ini unik sih ya gue juga gak tau kenapa mungkin bisa dibilang gue selalu menjadi manusia yang apa ya? Beruntung gitu dalam masa percintaan ya. Jadi si pacar gue ini, pacar cowok gue ini. Oke. Oh iya. The disclaimer ya. Pacar cowok gue ini tuh selalu menerima pas gue bilang, gue ini positif gitu. Yaudah dia mau jalan sama gue. Ya aku tetep terima kamu apa adanya. Gue langsung mau terima gue yaudah lah jalan. Terus akhirnya disitu gue edukasilah. Jadi ini edukasi juga nih. Orang HIV itu begitu dia minum obat dengan baik dan teratur, dia nanti satu tahun sekali akan cek darah yang namanya viral load, VL. VL itu fungsinya untuk mendeteksi virus di dalam tubuh. Virus itu apakah dia masih tidur atau dia masih ganas. Oh iya sih. Begitu. Begitu itu hasil cek VL nya tidak terdeteksi, artinya virus itu sudah tidur di dalam tubuh dia. Jadi kalau virusnya tidur dia udah kayak manusia normal gitu. Dia ibaratnya main gak pakai pengaman dia udah gak bisa nularin. Cuma ada virus doang tapi tidur. Tidak akan terbangun lagi gak? Bisa terbangun kalau dia minum obatnya gak bener, dia masih gonta ganti pasangan, masih ada pertukaran virus baru dalam tubuhnya. Berarti kalau orang HIV itu memang tidak bisa sembuh berarti? Tidak, sampai saat ini belum ada obat yang bisa menyembuhkan. Namun ada untuk menekat laju virus. Itu yang gue minum sekarang namanya ARV. Lu sampai sekarang minum itu? Masih minum dari tahun 2010. Dan itu seterusnya lu bakal minum itu? Seterusnya bakal minum itu. Really? Yes. Awalnya emang kelihatan berat ya. Cuma akhirnya udah jadi lifestyle gue itu. Udah jadi habit ya? Ya. Jadi gue kalau gak minum kayak ngerasa lembesan diri. Oh iya sih. Gue harus minum itu gitu. Awal-awal gue parah banget jam patuhnya sampai diomelin dokter. Kamu mau hidup lama apa enggak? Minum obatnya gak bener. Kamu janji jam 10 malam. Harusnya terus jam 10 malam kamu minum. Tapi kamu masih minum jam 12, jam 1. Gak boleh gitu. Gue diomelin. Harus teratur ya? Harus teratur sih. Ya telat-telat dikit. It's okay lah. It's okay lah. Satu jam lah ya. Oke ya. Dan mungkin sama kayak orang diabetes kali ya? Mungkin kali ya. Gue gak tau nih. Tidak bisa disembuhkan berarti ya? Cuma hanya bisa dikontrol saja berarti ya? Ditekannya. Oke. Nah seharusnya ketika orang itu dia diagnos HIV apa yang harus mereka lakukan untuk pertama kali? Langsung segera mendapatkan akses obat ARV ini. Obat untuk menekan laju virus. Langsung ke dokter mana? Ya begitu dia cek biasanya sekarang udah tersedia nih di puskesmas kecamatan seluruh Jakarta. Itu udah ada. Oh udah ada. Itu yang paling mudah ya. Jadi gak harus ke rumah sakit besar. Dia dateng ke puskesmas kecamatan bilang saya mau cek HIV. Udah langsung. Begitu hasilnya positif. Hari itu langsung dapet obat dan gratis. Berarti obat lu sekarang sampai gratis? Gratis seumur hidup gue. Wah isi. Luar biasa pemerintah putangan lu bilang untuk pemerintah kita. Baru tau gue kalau itu gratis ya. Iya. Jadi apa ya yang step-stepnya ketika ngecek HIV itu? Alurnya gini. Kita dateng terus kita bilang registrasi lah. Oke. Saya mau cek ke poli HIV ya gitu. Yaudah nanti lu bakal bayar kalau gratis pakai BPJS. Kalau bayar biasanya sekitar 15 ribu. Udah setelah bayar abis itu. 15 ribu? 15 ribu doang. Wow. Itu kalau umum. Udah setelah gitu kita tunggu panggilan masuklah kita ke poli untuk di konsul dulu. Oke. Di situ kita akan ditanya-tanya tuh kayak. Wah bener-bener mendalam deh kayak. Kapan lu terakhir main? Sama cewek apa cowok gitu. Terus pakai pengaman apa enggak. Di situ tugas kita adalah jawab dengan jujur. Jujur-jujurnya ya. Untuk kemudahan selanjutnya gitu proses selanjutnya. Udah setelah itu kita akan diambil darah. Tunggu hasil, hasil keluar. Udah. Berapa lama hasil keluarnya? Beda-beda sih setiap puskes. Paling cepat itu 2 jam udah kelar. Oh cepat ya? Maksudnya hasil sejam. Tapi proses keseluruhan tuh 2 jam udah kelar. Udah kelar dari awal sampe akhir itu? Oh gue kira nunggu sampe sehari dua hari gitu. Nggak ada beberapa puskes yang hasilnya besok ya gitu. Sebenernya cepat ya? Sebenernya cepat. Sebenernya cepat. Oke oke. Nah tadi kan itu step-stepnya kalau orang pengen cek untuk dia ada HIV atau enggak gitu ya. Ya. Nah apa sih yang hal-hal yang... Kan lu penderita HIV ya? Ya. Odif kita sebutnya. Apa? Odif. Odif apa? Orang dengan HIV. Oh Odif ya? Yes. Lebih enak deh. Lu kan Odif ya? Jadi apa sih yang nggak boleh dilakukan dan boleh... Kalau boleh dilakukan pasti banyak ya? Yang nggak boleh dilakukan seorang Odif gitu tuh. Agar tidak menyebarkan virus ini kah? Atau seperti menjaga orang lain kah? Apa yang harus mereka lakukan dan tidak boleh lakukan maksudnya? Yang dilakukan Odif sama dengan orang yang masih belum Odif atau yang masih negatif ibaratnya. Ya. Adalah dengan melakukan setia kepada pasangan. Satu. Walaupun tidak bisa harus menggunakan kondom. Itu yang paling utama. Walaupun tidak bisa. Kalau tidak bisa ya? Ya. Emang lu pakai jajan mulu gitu ya udah. Senjata utama lu itu cuma kondom. Dan sekarang kayak setau gue tuh per 2022 ini udah ada obat pencegah HIV. Namanya PrEP. PrEP? Ya itu udah mulai gratis juga dari pemerintah. Gue juga udah sering nganterin orang untuk akses PrEP sih. I see. Gitu. Jadi biasanya untuk para pekerja seks, cewek-cewek malem. Atau kucing-kucing Jakarta. Kucing-kucing Jakarta. Nah si Miao-Miao itu mereka biasanya minta akses PrEP dia. I see. Karena mereka harus minum tiap hari. Jadi ibaratnya kalau mereka kelepasan ada tamu yang nggak pakai pengaman. Mereka masih bisa terbebas dari HIV. Terbebas dari HIV ya. Namun dia tidak melindungi dari IMS. Beda lagi tuh. Apa tuh IMS tuh? Infeksi menular seksual. Oh beda lagi dengan HIV? Beda lagi. Lebih ganas dari HIV kah? Enggak. IMS tuh ibaratnya lebih ke pintu pembuka jalan untuk virus masuk lah. Oh yes. Contoh IMS tuh mungkin kalian tau kayak Raja Singa. Oh Sipilis. Nah Sipilis itu IMS masuknya. Kayak kutil kelamin. Kutil kelamin juga. Iya. Lucu deh kutil kelamin tuh kayak ting-ting-ting. Hahaha. Tilih. Kita nggak bisa pungkiri gitu. Ini udah secara rahasia umum gitu. Kalau bahwa seks, melakukan seks sebelum pernikahan itu sudah banyak dilakukan sama apalagi generasi sekarang ya. Setuju. Melenial ke bawah lah ya. Apakah berapa bandingnya orang yang terkena HIV atau tidak? Terkena HIV atau tidak 80% mungkin kalau aku bilang sekarang. Terkena HIV? Iya. Gokil. Karena itulah mereka masih kurang edukasi sih kayaknya. Seriously? Iya. Wow. 80%? Iya. Karena anak-anak muda tuh yaudah gue main-main aja lah. Gue masih happy masih yang gitu. Iya sih. Maksudnya. Oke. Gue speed plus banget. Iya semuanya kita harus jaga diri ya guys ya. Iya. Jangan lupa pakai pengaman ya guys. Kalau emang nggak bisa setia. Pakai lah pengaman. Tapi nggak ada cara lain selain. Kan ada ya maksudnya. Kalau pakai pengaman dia bilang nggak enak lah. Seperti apa gitu tuh. Ada cara lain nggak selain pakai pengaman? Untuk sekarang kondom masih pencegahan utama. Dan yang kedua untuk pelindungan dari dalam pakai prep. Cuma dia tidak bisa melindungi dari IMS. Oke. Prep itu bisa dikonsumsi semua orang? Konsumsi semua orang bisa. Boleh ya? Boleh. Nggak harus pekerja itu aja ya? Nggak nggak. Ya kan semua orang juga melakukan seks ya. Karena cara minumnya juga ada dua cara sih. Oh kayak gimana itu? Jadi ada yang diminum setiap hari. Sama kayak orang konsumsi ARV itu tiap hari kan. Nah yang prep juga dia harus minum tiap hari. Gitu. Atau ada juga yang dua jam. Ya minimal itu dua jam. Eh maksimal dua jam sebelum berhubungan. Gitu lah. Kalau dia pekerja seksual. Oh dia juga setiap hari. Setiap hari dia minum. Cuma sehari sekali doang sih. Sehari sekali. Pasti ada ya gitu ya. Oke. Aduh. Gue speechless aja gini-gini. Iya. Oke. Oke. Dan lu berapa lama sampai proses? Sekarang lu berarti odif yang sudah tidur ARV-nya? Ya Alhamdulillah gue udah undetect atau tidak terdeteksi. Udah bertahun-tahun gue cek selalu undetect gitu. Jadi pacar gue kalau cek juga masih negatif sampai sekarang. Oke. Berapa lama lu sampai ARV itu sampai tidur di tubuh lu? Prosesnya saat itu cuma dua tahun. Oke. Karena gue bener-bener dirawat sama nyokap gue. Thank you Mami. Karena gue dirawat sama nyokap gue dengan baik dan benar. Jadi gue diminum obatnya tepat waktu. Gue kan gak boleh keluar juga saat itu kan ya. Iya. Jadi dua tahun gue langsung undetect. Tahun pertama gue cek gue masih terdeteksi saat itu. Saat itu. Luar biasa itu ya orangtua. Selalu buat orangtua. Keren ya. Karena banyak orangtua yang tidak bisa menerima perbuatan anaknya. Akhirnya anaknya melakukan hal-hal yang lebih parah lagi gitu ya. Tapi lu setuju gak kalau om mamanya. I'm sorry gitu. Seorang LGBT lebih rentan untuk terkena virus HIV AIDS. Gue gak setuju. Kenapa? Karena siapapun bisa terkena HIV dan AIDS. Sebenernya bukan permasalahan dia LGBT atau dia straight. Bukan permasalahan penyimpangan seksual dia. Maksudnya fokus seksual dia gitu ya. Cuma lebih ke perilaku seksual dia. Beresiko atau tidak itu aja. Yang disebut beresiko itu ya itu yang kita tahu. Dia bergonta ganti pasangan. Tanpa pengaman gitu. Karena abang beca aja yang normal aja bisa kena kok. Bisa kena ya. Berarti bukan karena kan banyak orang memframingkan bahwa LGBT itu lebih rentan terkena HIV AIDS. Tapi ternyata memang semua orang bisa terkena HIV AIDS berarti. Seperti yang lu bilang tadi itu melalui data kan 80% orang terkena HIV AIDS. Itu banyak loh 80% itu. Terus tadi lu menyingkung tentang organisasi ya. Ya. Organisasi apa bisa lu jelaskan gak? Oke organisasi yang saat ini gue bekerja itu namanya Yayasan Pesona Jakarta. Oke. Jadi dia bergerak di penanggulangan HIV dan AIDS. Khusus untuk komunitas kaum LSL. Jadi bahasa LSM itu LSL. Bukan gay. LSL itu apa? LSL itu lelaki, seks lelaki. Atau kalau di bahasa Inggrisnya itu MSM. Men, seks men. Oke. Bukan gay tapi. Bukan. Jadi bedanya gini kalau LSL. Ini sih misalnya ada cowok normal nih tukang ojek. Oke. Even dia gak main ya. Dia ibaratnya cuma di oral aja gitu. Sama transpuan ya. Oke. Sama teman-teman transpuan itu waria kita sebutnya. Kalau teman-teman transpuan dia cuma di oral aja. Otomatis dia jadi LSL. Dia bukan gay tapi. Oh i see. Ya kayak gitu bedanya. Kalau gay ada ketertarikan nih cowok sama cowok gitu suka. Gitu. Tapi kalau LSL yaudah gue cuma kepuasan doang nih. Gue cuma di isepin doang. Gitu. Oh. Beda lagi ya? Beda. Tapi begitu dia udah sekali di isepin yaudah lo otomatis udah LSL masuknya. Oke. Sangat luas sekali ya LGBT ya. Tidak sesepin itu ya. Oke. Nah apa aja yang dilakukan di organisasi lo itu? Tugas kita adalah untuk fokus ke yang muda-muda nih. Untuk anak-anak muda yang masih di bawah umur lah sebutannya ya. Oke. Jadi kita harus ngejangkau dia. Abis itu kita kasih edukasi. Sampai goalsnya adalah dia mau merujuk untuk tes VCT atau tes HIV ini. Oh ada yang gak mau? Ada yang gak mau juga. Banyak penolakan. Apa alasannya mereka biasa? Wah banyak. Yang paling sering adalah gini nih yang paling epic nih menurut gue. Maaf kak aku udah punya dokter pribadi. Wah. Gue bilang lu Atta Halilintar. Aku punya dokter pribadi. Ya kita sih sebagai orang LSL mudah ketawa aja ngedengar yang begitu. Itu udah sering banget. Tiba ada yang mau jadi biarawati. Ada. Luar biasa. Iya dia bilang. Kak kayaknya gue gak akan main lagi deh kak sama orang. Ngetai anjing. Gue bilang. Lo ngomong sama kaca. Gue bilang gitu aja. Gak akan ada yang kayak begitu orang itu. Karena kenyataannya mereka akan melakukan itu lagi. Cuma mereka melakukan dengan lebih aman. Karena kan itu kebutuhan ya. Sama seperti makanya. Tidak mungkin tidak dilakukan sama seseorang ya. Kan biarawati juga. Setau gue. Kan harusnya perawan ya. Setau gue. Mohon maaf. Gue muslim. Takutnya gue salah. Ini perempamaan doang ya. Tiba-tiba dia kayak. Gue gak mau ML lagi deh. Atau sembuhin hidup gue gak mau ML. Gue akan coli doang gitu. Dia bilang. Coli doang. Baik. Nah. Apa sih. Bagaimana caranya. Bisa ngontek lu. Atau enggak. Ingin tahu lebih dalam lah. Tentang HIV AIDS itu. Boleh. Bisa langsung ke IG gue. At Randita Laganja. Pakai iya. Ya. Dari situ bisa langsung DM-DM-an. Atau juga bisa langsung ke Yayasan gue. Di mana? At Yayasan Pesona Jakarta. Jakartanya double A. Double A. Pesona Jakarta. Yayasan Pesona Jakarta. Itu bergerak di HIV AIDS aja itu berarti. Ya betul. Kita juga ada bergerak di bidang kekerasan ini. Kekerasan seksual. Kayak gitu-gitu deh. HAM. Hak asasi manusia. Hak asasi manusia gitu ya. Nah. Gimana caranya masuk ke situ? Sudah ngontek lu. Terus apa yang akan dia dapatkan disitu? Mereka yang pertama pasti akan mendapatkan konsultasi dulu. Oke. Pertanyaan. Kita tanya dulu. Kita dalamin. Kayak gitu-gitu. Oke oke. Nah. Sekarang lu kan gue liat. Lu masuknya LGBT berarti ya? Bisa dibilang seperti itu. Kalau lu kan laki-laki nih. Ya. Feminine. Apa sebutannya tadi? LSL. LSL ya berarti ya? LSL lah bisa dibilang. Oke. Bukan gay ya? Gue gay kalo gue. Karena gue ada ketertarikan seksual sama cowok. Sama cowok gitu ya? Awal mula lu tau bahwa lu seorang gay? Hmm. Kadang kalo pertanyaan kayak gini ada sedisi sensitif nih. Oke. Cuma karena sekarang gue udah luas ya pemikiran gue. Gue sekarang udah bisa terbuka tentang ini. Oh lu sempet tidak menerima kadang? Iya. Gue kayak gue sempet bilang gini. Kayaknya dulu gue lulus SMA baru jadi gay deh. Sebenernya enggak. Gue dari kecil tuh udah ngerasa dari gue TK gue udah ada rasa ketertarikan sama cowok. Real? Dan hal ini pun gue berat ngungkapinnya dulu. Karena gue ngerasa malu sama diri gue sendiri. Gue masih ngerasa enggak kok gue dari kecil sampai SMA gue masih normal kayak gitu. Oke. Karena gue malu banget untuk ngungkapin. Cuma begitu gue makin banyak edukasi makin diwasa gue. Oh ini emang kesalahan dari keluarga gue sih sebenernya. Kok bisa lu bilang itu kesalahan keluarga lu? Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena sepertinya gue kurang sosok ayah. Dan rata-rata yang gue temuin itu gay di Jakarta tuh seperti itu. LSL di Jakarta tuh rata-rata seperti itu. Karena memang dari keluarga? Keluarga. Walaupun untuk sekarang lebih banyak pergaulan sih. Pergaulan ya. Ikut-ikutan. Ada yang kayak gitu nyoba-nyoba akhirnya malah keterusan. Oke. Nah. Berarti lu percaya bahwa seorang LGBT itu dari lahir sudah LGBT? Dari lahir sudah LGBT tidak. Gue gak percaya kalo kayak gitu. Tapi kan lu bilang lu dari TK. TK dapet informasi dari mana? Yes itu dia. Karena yang gue ngerasain adalah gue kurang adanya sosok lelaki di keluarga gue. Jadi gue kayak nyari sosok yang lebih dewasa saat itu. Saat gue TK. Jadi waktu gue TK tuh gue suka sama kakak kelas yang kayak gitu-gitu. Cuma saat itu gue masih belum tau nih rasa ini apa nih. Gue cuma kayak, kok gue ngagumin dia ya kayak ngagumin cowok ini ya kayak gitu. Dari rasa kagum. Ya awalnya. Tapi lu pernah suka sama cewek? Waktu SMP. Pernah berarti? Pernah. Cuma kayak gue bukan lebih kesuka tertarik secara seksual deh. Lebih ke mengagumi juga sama cewek itu. Kayak, kok nih cewek cantik ya. Gue kayak gitu doang sih. Berarti lu tau bahwa lu seorang gay? Lu sadar bahwa lu seorang gay? Dari TK itu gue udah tau. Dari TK. Wow. Cuma gue belum tau istilahnya ya. Gue cuma kayak gue udah tertarik. Lu tau istilahnya kapan? Istilahnya gue tau itu mulai-mulai SMP lah. SMP udah tau ya? Tau. Dulu tuh belum tau gay-gay. Taunya homo lu, homo. Nah iya iya. Gitu. Kan waktu itu lagi rame-rame nya. Kalo kita sangkatan ya. Iya. Ada band ya. Yang itu perkumpulannya banyak seperti itu. Cinta Terlarang gitu apa? Lagunya Cinta Terlarang. Oh my god. Ya beter gak sih? Di situ lu. Oh, gak disebut namanya. Tapi itu kayaknya cuma produk deh mereka deh. Mereka tuh cuma disetting kayak begitu doang. Sebenernya enggak kok. Enggak ya, bukan dari situ ya berarti ya. Enggak. Soalnya gue pernah ngobrol juga sama seorang LGBT. Karena memang dari situ awalnya gitu tuh. Kenal komunitas. Tapi lu ada komunitas segi gak? Di kerjaan gue tuh rata-rata sih. Komunitas gue sih. Emang. Karena gue dancer kan. Jadi ya udah. Banyak LGBT berarti. Yes. Dari dulu dari gue SMP lah. Lu pacaran berarti sama laki-laki mulai kapan? Lulus SMA gue baru mulai pacaran. Karena waktu sampai SMA gue masih menutup diri. Belum berani untuk. Speak up. Ya speak up. Memberanikan untuk nembak gitu gue belum. Oke. Keluarga lu tau? Kalo lu seorang gay? Pas SMP. Pas gue di diagnos. Eh enggak dong. Diagnos? Diagnos tuh 2010. Itu kayaknya gue lulus SMA. Sorry. Diagnos? Yes. Gimana kalau diagnos? Maksudnya diagnos pas gue HIV itu. Oh. Bawa lu tau gay? Iya. Baru gue jujur lah sama nyokap gue. Oh. Selama ini lu nutupin berarti? Nutupin gue. Gitu. Cuma kayaknya nyokap udah tau kok. Karena begitu gue jujur nyokap gini. Mama udah tau kamu nak. Gitu. Luar biasa ya? Iya. Jadi yaudah lah. Karena gue juga gini gue pikirnya. Dulu gue dari kecil gue suka. Entah dikasih boneka lah sama nyokap gue. Oh. Terus dari kecil gue udah suka warna pink. Dari gue kecil. Oh. Sama nyokap gue malah diujuk-ujukin aja gitu. Eh mama punya ini nih gelas warna pink. Lucu. Digituin sama nyokap gue. Lu berapa bersaudara? Gue sendiri sampe gue SMP lah. SMP akhirnya gue dapet adik nyokap gue nikah lagi. Nikah lagi. Iya kan. Oke. Berarti adik lu sekarang umur berapa? Dua puluhan ya. Umur dua puluhan? Iya. Gimana respon adik lu pas lu tau. Adik gue juga kayaknya udah tau gue sih. Cuma dia sangat-sangat menghormati gue. Dia takut. Dan dia jagain gue. Jadi kalo misalnya temen-temen ini yang ngatain. Kok abang lu begitu sih kayak meliuk gitu. Oh dia langsung pak-puk, pak-puk. Oke. Lebih menerima berarti ya adik. Iya adik gue lebih ngejakin sih. Luar biasa. Nah. Pas. Sorry. Lu melakukan hubungan seks. Hmm. Gay. Itu diumur berapa? Pas pacaran itu? Pas lulus SMA itulah gue mulai memberanikan. Jadi gini pacaran pertama. Oke. Gue belum berani. Belum berani ngapa-ngapain. Oke. Ya gue cuma ngerasa nyaman sama dia sebagai abang-abangan lah saat itu. Yaudah gue masih belum berani. And then finally pacaran kedua. Gue mulai memberanikan diri untuk melakukan oral seks. Oke. Ya dari situ gue melakukan oral. Setelah pacaran ketiga barulah perawan gue lepas disitu. Yaudah. Ya. Itu udah pacar lu berarti. Dari pacar gue. Gue selalu pacaran saat itu. Oke. Oke. Gimana rasanya? Karena gue kelihatan aja lu. Maksudnya lu berani speak up gitu. Gue penasaran. Karena dari dulu gak ada yang berani ngomong kayak gitu tuh. Ya kalau lu gak mau jawab gak apa-apa. Gak apa-apa santai santai. Rasa apanya nih rasa malam pertamanya. Ya rasa malam pertamanya gitu tuh. Sebenernya mungkin sama aja sama kayak cowok sama cewek. Rasanya kayak gitu namanya kita sama-sama cinta sama-sama sayang ya. Oke. Rasanya nyaman dulu dibikin nyaman dulu gitu. Yaudah terus begitu blok masuk itu rasanya. Sampai ke ubun-ubun tak rasanya tak. Ya kan itu sakit banget. Ya. Itu sampai gue masih besokannya gue masih harus nari. Saat itu di salah satu universitas besar di Jakarta gue ada job. Di grogol. Oke. Gue nari disitu. Itu bener-bener udah gak bisa yang ngangkang jalan gue. Jalan gue udah yang lurus-lurus gitu. Karena gue buka dikitnya tuh ngilu. Rasanya tiga hari itu gue. Tiga hari? Iya. Ya berarti gue mau mengeluarkan gas aja tuh ngilu. Gitu. Gue harus yang gini-gini nih. Pas. Itu awal-awal ya. Setelah itu udah kayaknya udah longgar itu urat-urat sekitarnya. Udah lost ya. Iya. Jadi udah. Wah udah ada yang mau masuk nih. Udah siap dia. Itu sampai melakukan seks berapa kali? Sampai lu gak sakit lagi gitu. Yang ketiga kali juga udah gak sakit sih. Oh ketiga kali udah gak sakit ya. Yang kedua tuh masih yang kayak. Duh ngilu-ngilu. Tapi yang ketiga udah mulai biasa. Udah mulai biasa. Misfi itu kan pasti ada pelumas alaminya ya. Kalau seorang G kan tidak ada. Apa dibantu? Ada treatment? Ada caranya gak? Boleh kasih tau gak sih? Yang paling bener itu adalah kita memakai lubrikan atau pelumas yang water-based. Yang water-based. Oh ada yang oil-based? Ada yang water-based. Dia bisa bikin lecet-lecet tuh sekitaran. Sakit ya. Dalamnya itu. Tapi kalau yang water-based. Yaudah dia kayak pelumas biasa aja. Keluar masuk. Cuma mungkin akan lebih cepat kering kalau water-based. Jadi harus sering-sering dikasih. Sering-sering dikasih ya berarti. Tapi lu pernah gak ada perasaan untuk nyoba sama cewek? Enggak sih. Sampai saat ini. Sampai sekarang? Iya. Berarti lu belum pernah sama cewek berarti ya? Belum pernah. Dan tidak ada rasa ketertarikan? Belum pernah. Dan juga gue udah bilang sama nyokap. Gue gak akan nikah. Oh udah bilang. Udah. Jadi gue udah siap sama hidup gue nanti. Ya walaupun emang endingnya gue bakal sendiri. Gue udah siap itu. Itu udah gue rencanakan gitu. Lu udah nerima itu? Udah. Gua udah nabung. Gue udah beli rumah gue sendiri udah. Oh i see. But gue pengen nanya kalau cita-cita lu gitu. Kan lu jadi seseorang yang bisa dibilang merawan arus ya? Ya. Untuk di Indonesia ini ya. Hal-hal yang mungkin jadi public enemy bagi banyak masyarakat di Indonesia ini. Untuk sekarang ya. Apa cita-cita lu kedepannya? Cita-cita gue kedepan adalah untuk diterima di negara ini kayaknya gak akan mungkin sih. Komunitas gue. Karena terbentur dengan agama dan segala macam. Moralitasnya. Cuma ya yang gue pengen adalah. Yang gue pengen itu kita bisa sama-sama ngebaur gitu. Oke. Jadi tidak ada yang stigma lagi udah gak ada. Diskriminasi udah gak ada. Gitu. Misalnya cowok normal ngeliat cowok ngondek langsung kayak dijauhin. Kayak apaan sih nih orang. Padahal si cowok ngondek itu ya dia asik sama diri dia sendiri. Dia gak ngegangguin si cowok normal ini. Oke. Yang gue pengen itulah. Maksudnya open minded lah lu. Di Jakarta tuh udah banyak. Di Indonesia udah banyak. Jadi lu yaudah fokus sama diri lu sendiri aja. Selama dia gak ganggu lu yaudah gitu. Karena rata-rata emang gak jarang lah ada orang yang gay yang bener-bener ngegangguin sampe centil tuh jaman sekarang tuh udah jarang sih. Gak pernah nemu juga sih gue. Iya kan. Mungkin kalau jaman dulu masih ada. Ini yang bikin risih gitu sih masih ada. Cuma kalau sekarang kayaknya mereka udah asik sama diri dia sendiri sih. Gak pernah sih. Gue gak pernah gini-ganggu juga sih. Malah kelihatannya asik-asik orangnya santai-santai gitu ya. Dan pernah gak hal yang lu terima gitu. Gak nyaman jadi seorang gay. Sampai saat ini masih banyak. Bahkan di saat gue nganterin ke puskesmas. Para pekerja puskesmasnya masih banyak yang harus di edukasi. Oke. Ya kayak petugas labnya yang ngambil darah doang nih bukan dokternya. Gini. Kamu pasti sama cowok ya pacarannya ya gitu ke klien gue nih yang gue nganterin. Gue diem aja gue dengerin. Jangan gitu dosa. Gitu-gitu-gituin ke klien gue. Disitu gue ngeberesin lah gue urusin disitu. Mbak jangan digituin udah biarin aja itu urusan dia. Itu urusan dia sama Tuhan dia gitu. Itu kehidupannya dia. Udah mbak urus kerjaan mbak aja gitu. Oh iya kak maaf ya paling gitu doang. Kalau yang lu terima sendiri? Yang gue terima sendiri ya itu. Kalau misalnya gue kayak di dunia kerja tari gitu masih ada tuh diskriminasi. Misalnya si kru TV gitu ya. Kru TV ngeliat gue yang kayak gue ngondek terlalu luwes gitu. Dia yang kayak aduh lu ganggu banget sih gitu. Jangan terlalu ngondek lah di TV. Oke. Disitu gue paling eh oke ini tuh masalah TV kita bisa tau lah ya. Cuma cara negoro jangan kayak gitu lah. Gue ngomong langsung gue ajak dia gue ajak ngomong. Ya gapapa sih gue terima cuma cara negoro jangan kayak gitu dong. Gue gituin. Lu lebih menerima berarti? Iya lah. Kalau gue defensif ya jatohnya gue kayak ngajak berantem. Padahal tuh sebenernya emang harus gue yang berjuang sih kalau kayak gitu ya. Harus banyak lu yang ngalah lah intinya. Iya betul. Oke. Tapi gue mau nanya deh. Ada penyesalan gak sih di diri lu? Gak ada. Kecuali saat gue difonis itu doang. Harusnya saat itu gue bisa lebih safety mainnya. Dan gue gak nakal. Udah itu doang. Oke. Lebih teredukasi lah intinya. Ya kalau untuk masalah gue jadi gay, LGBT gak kok. Gue fine-fine aja kok. Fine-fine aja ya. Gak ada bedanya. Gak ada bedanya ya. Karena yang dinamakan dunia gitu dunia pelangi. Bener-bener dunia pelangi itu. Banyak warnanya soalnya. Apa? Apa sih menurut lu yang gak bisa POV? POV yang orang lihat gitu. POV dari lu yang menarik di dunia. Yang paling menarik nih ya. Ini tentang gini. Temen gue trans puan. Notabene dia perempuan dong. Dia pacaran sama yang trans puan juga. Ngerti gak? Jadi kalau misalnya kita dunia awam gini. Pasti nih cowok yang manly. Pacarannya sama yang si cowok yang ngondek. Ya. Atau yang rambutnya panjang gitu. Itu udah normal lah. Ini yang bener-bener yang udah bentuknya perempuan. Jadi cewek. Dia pacaran sama bentuknya perempuan juga. Terus gue tanya dong. Kak kok lu bisa pacaran sih? Gimana sih? Terus dia cuma jawab gini. Ya udah sih yang penting sama-sama nyaman aja. Kata dia gitu. Gue cinta sama dia. Gue sayang sama dia. Terus kalau urusan kasurnya gimana kak? Ya kalau gitu sih berjalan aja. Kadang kita bawa guest star. Kata dia gitu. Kadang ya udah cuma berdua-duaan aja. Kata dia gitu. Gitu. Sebenernya balik lagi ke orangnya. Itu bener-bener gue langsung kayak. Ini namanya dunia pelangi nih. Itu makanya disebut pelangi ya? Iya. Tapi banyak opsi ya? Itu kayak cewek. Bentukannya cewek sama cewek gitu. Lucu. Oke. Kalau lesbi. Cewek sama cewek. Ya masih bisa. Ya udah biasa liat lah. Oke. Hal yang paling parah. Yang pernah lo liat di dunia LGBT apa? Yang paling parah di dunia LGBT apa ya? Masalah kasur juga sih. Kayak mungkin bukan LGBT juga. Kayak ada BDSM. Oh. Yang gitu-gitu tuh. Lu pernah ngalamin berarti? Wah pernah gue. Roleplay-roleplay itu gue pernah. Saat gue nakal saat itu. Itu pernah sih. Swinger gitu. Kalau gue tau aja. Tonton di Twitter. Swinger kan berarti dia ganti-ganti pasangan kan. Ya kan swing. Ganti pasangan. Kalau gue tuh pernah yang gini nih. Waktu gue saat menjajakan diri gue ya. Ceritanya saat itu gue. Yang jadi perempuannya satu orang. Itu gue. Kita sebutnya sebagai bottom ya. Sampai sekarang kita sebutnya bottom. Nah si topnya ini. Yang deal-dealan sama gue tuh di awal. Dia cuma satu orang. Oke. Satu orang. Tiba-tiba muncul satu. Muncul satu. Muncul satu. Kayak gitu. Kayak nambah-nambah gitu. Iya di dalam kamar hotel itu. Gue langsung stop nih. Gue stop permainan. Gak bisa kayak gini nih. Kalo orangnya makin banyak. Bayaran gue nambah. Langsung gue gituin kan. Lalu tuh mereka langsung. Yaudah oke gitu. Yaudah lo berapa orang sebenernya. Gue gitu. Panggil temen-temennya. Dan lo tau disitu ada berapa orang? Sepuluh orang tak. Jadi like ten versus one. Gue ladenin semua? Gue ladenin semua saat itu. Saat itu belum ada poppers-poppers ya. Untuk ini bikin asik. Oh gue ladenin. Karena dulu gue orangnya kayak. Gue gak mau kalah sama tamu. Tamu gue harus keluar duluan. Gue keluarnya belakangan gitu. Gokil ya. Gokil ya. Kalau bottom gimana cara orgasmenya? Bottom paling gampang orgasmenya. Oh really? Karena begitu dia masuk itu udah kayak kena g-spotnya dia gitu loh. Ya katanya g-spot sih disitu ya. Ya ada disitu. Jadi udah dia kadang bisa auto-cam gitu. Kadang gue dulu waktu masih muda bisa auto-cam sendiri. Auto-cam sendiri? Iya. Bisa auto-auto cerut sendiri ya. Nah biasanya tamu suka kayak gitu tuh. Jangan keluarnya jangan pake tangan ya. Oh itu kejagoan gue. Itu keahlian gue. Gila. Oh I see. Berarti bottom lebih. Sama seperti cewek berarti ya. Iya. Dia ada g-spotnya di dalam. G-spotnya sendiri. Oh gila gila. Berarti lu pernah digambing 10 orang. Itu paling gila di dunia gue. Dan lu ladenin semuanya. Di kehidupan gue ya. Sampai yang paling lucu ada lagi yang kayak gini. Jadi si bapak ini dateng gue ke kamar hotel. Akhirnya gue masuk. Tiba-tiba gue dilemparin kayak seragam gitu. Seragam SD. Merah poti. Terus pake kata bapak gitu. Oh iya pake. Terus gue pake lah di toilet. Lah ya kok seragam SD ada tutwuri handayani nih. Candanya pendek merah gitu. Keluar. Sini gitu. Dia duduk kayak di ujung tempat tidur. Duduk terus gue disuruh disini di paha. Jadi gitu. Tiba-tiba dia ngepok-ngepok pantat gue. Tau. Terus gini bilang. Ampun pak guru. Ampun pak guru. Gitu. Terus lo tau muka gue gini. Gue ditemukan muka gue gini. Bansin orang anjing gue gitu. Terus. Ampun pak guru gue bilang. Ampun pak guru. Ampun pak guru. Abang udah keluar. Gitu. Gue gak ngapa-ngapain dia deh. Cuma nombok-nombok pantat gue. Gue cuma. Iya. Ampun pak guru dia keluarnya gitu. Udah terus gue dibayar. Anjing nih gue bilang. Gila. Tapi gue jalanin itu. Ngerti gak sih? Gue ikutin aja alurnya gitu. Iya. Wow. Itu sih yang paling gila itu dua itu. Yang gue digengbang sama yang pake SD. Itu udah aneh. Aneh banget sih anjing. Nah. Koneksinya gimana sih? Maksudnya. Kan itu spesial ya. Iya. Gimana caranya biar tau gitu. Maksudnya. Oh. Ini pemainnya. Ini pemainnya gitu. Itu adalah the power of sosmed. Tapi sosmed jaman dulu sama sekarang beda. Kalau sekarang lebih mudah. Kalau jaman dulu kita ada nih sosmed khusus komunitas kita. Friendster gitu. Semacam Friendster. Ya semacam Facebook lah gitu. Oke. Ada dulu bisa disebut gak sih namanya disini? Iya boleh boleh aja. Karena kayaknya udah gak ada juga sih itu aplikasi. Iya. Itu namanya main jam. Terus ada planet Romeo. Jadi cowok semua isinya foto-foto gitu. Oh i see. Itu. Itu dulu ada main jam. Jadi kita kenalan. Cuma dulu tuh masih jauh-jauh jaraknya. Misalnya gue di Jakarta Pusat. Dia di Jakarta Selatan. Dan kita bisa janjian di satu tempat saat itu. Misalnya dulu handphone masih Asia lah. Atau Nokia jaman dulu. Yang poliponik gitu. Kita bisa ketemu saat itu. Tatap muka langsung gitu. Oke. Jaman sekarang lebih mudah lagi. Kita bisa nearby. Kita disini orangnya disebelah kita. Gitu gitu udah ada tuh. Oh udah ada aplikasinya? Ada aplikasinya sendiri namanya Hornet. Grindr tuh udah banyak. Oh. Bener-bener nearby samping kita. Cuma berapa kaki jaraknya. Langsung chat. Temu yuk gitu. Lu ngejalanin itu berapa lama? Ya itulah dari gue 2008 lah. Lulus SMA tuh gue udah mulai jalan tuh. Oh. Sampai? Sampai sekarang. Sampai sekarang? Iya. Cuma sekarang kan gue udah punya pacar. Udah tiga tahunan lah. Maksudnya udah tiga kali gue nonton di pacar. Tapi lama-lama jaraknya. Iya. Sampai sekarang gue udah mau jalan lima tahun. Sampai yang sekarang. Anji. Lima tahun? Iya. Awet juga ya. Gimana cara lu? Maksudnya buat dalam hubungan LGBT itu bikin awet seperti itu. Kan gue yang gue tau ya. Iya. Di dunia LGBT itu kan sering gonta-ganti pasangan kan. Lebih muda untuk gonta-ganti pasangan gitu. Gimana cara lu mentreatment pasangan lu kok bisa sampai seawet itu gitu. Mungkin kalo yang gue rasa itu adalah karena umur gue bertambah. Hmm. Karena muda gue bandel banget. Ya kan tak. Gue parah banget bandelnya. Akhirnya gue capek sendiri nih. Hmm. Udah lah. Mulailah gue menuju ke jenjang yang serius. Urusan nanti gue sampai tua apa enggak. Yang penting gue lama dulu deh sama dia gitu. Oke. Karena sama pasangan gue pasti ngomonginnya sampai tua selalu. Walaupun endingnya putus juga sih. Gitu sama yang pertama yang dulu itu kayak. Dua tahun setengah. Abis itu pacaran selanjutnya gue. Tiga tahun. Lama juga lu ya kok pacarannya. Iya nah sama yang sekarang lima tahun gitu. Wow. Sebenernya gak bisa walaupun gue gak yakin sama diri gue. Karena gue masih bandel waktu pacaran pertama dua tahun itu. Uh pacar gue kasihan banget nih. Sabar banget dia ya. Udah alam marhum juga gitu ya kan. Oh. Sakit dia. Terus. Saat itu gue kayak ngerasa bersalah banget. Gue sayang banget sama dia. Karena gue galak banget sama dia. Gue yang salah. Gue yang nakal sama orang. Lu yang marah. Iya gue dijemput. Tapi gue udah lu ngapain sih jemput gue. Gue malah sama yang lain. Kayak gitu. Karena lu yang ngasihin duit ya. Iya. Sejak itu gue dulu pak. Nah kalau cita-cita lu sama pasang lu sekarang gimana? Apa mau hidup di luar negeri kah? Atau di Indonesia saja kah? Ada omongan sih. Kita mau adopt. Abis itu kita mau nikah. Itu udah ada omongan. Udah ada planning ya? Iya. Udah ada planning. Tapi kita gak tau lah gimana kedepannya. Tapi lu betah masih di Indonesia? Indonesia betah sih. Masih nyaman-nyaman aja ya? Di Jakarta gue betah. Karena gue orangnya bukan tipe yang jalan-jalan. Kemana kemana. Enggak. Gue capek. Healing gue bukan jalan-jalan. Healing gue pijit. Pijit ya. Iya. Berarti seumuran sama pasangan lu sekarang? Iya seumuran. Seumuran berarti ya? Iya. Oke oke. Terima kasih banyak. Sudah banyak cerita. Iya sama-sama. Oh pesan-pesan untuk teman-teman yang terkena HIV deh. Apa yang harus mereka lakukan? Atau harus bagaimana mereka? Ada pesan-pesan gak buat mereka? Oke. Kamera ya gue. Iya kamera. Untuk kalian para odif yang baru terdiagnosis. Jangan patah semangat. Jangan menyerah. Oke. Saya pernah mengalami itu. Saat itu saya hampir patah semangat. Namun kalian butuh support system. Even kalian sendiri pun. Kalian berjalan sendiri pun. Itu bisa. Yang penting kalian selalu konsultasi ke dokter. Sebulan sekali. Tanya apa yang gak boleh. Apa yang boleh. Makanan apa yang bagus. Kayak gitu. Dan itu yang paling penting adalah. Patuh minum obatnya. Dan melakukan. Healthy lifestyle. Oke. Thank you. Terima kasih. Mudah-mudahan. Lu bisa bantu banyak orang. Amin. Yang mengalami kesulitan yang pernah lu alami. Thank you. Dan mudah-mudahan juga. Gak banyak orang yang. Awam ya. Yang bodoh yang gue bilang. Selalu menjazz orang. Gitu aja. Melakukan diskriminasi. Ya melakukan diskriminasi. Padahal orang sakit kah. Atau orang LGBT kah. Ya sama-sama manusia. Yang harus bener-bener kita. Support terus-terusan gitu ya. Ya. Kadang-kadang memang manusia lebih. Galak daripada hewan ya. Lebih. Anjing daripada setan ya. Tapi gak apa-apa. Itu. Mungkin karena memang kurang edukasi saja sih. Karena dulu gue di posisi itu. Ya. Di posisi yang ketika ngeliat LGBT. Lihat. Anjing banget. Kayak anti banget itu. Tapi setelah gue. Tahu setelah gue teredukasi. Setelah gue. Ya. Bergaulnya banyak orang gitu. Oh ternyata sama aja. Gak ada bedanya. Cuman memang fetisnya saja. Mungkin sek orientasinya yang berbeda. Betul. Ya. Terima kasih. Sudah berbagi cerita disini. Thank you. Mudah-mudahan banyak orang terinspirasi ya. Thank you. Jangan lupa teman-teman yang punya cerita menarik. Silahkan DM di Instagramnya abilitychannel.id atau email ke tim kita. Nanti tulis saja cerita kalian di sana. Di sharing sama tim kita yang menarik akan diundang di Ability Podcast. Because Ability Podcast, believe in yourself. Believe in yourself. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Bye bye. Bye bye.